Hai Assalamualaikum Selamat siang teman-teman Selamat siang semuanya Semoga sehat selalu ya Siang ini saya membuat 9 Untuk teman ngopi pak tukang Ini ada labu kuning secukupnya Udah saya kukus Lalu saya kasih garam Segini Kira-kira 1.4 sendok teh Lalu saya kasih gula halus Gula kasar maaf Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam sendok makan teman-teman Ini gulanya udah habis Terakhir nih guys Gulanya nih guys Oke mau saya haluskan dulu Labu sama gulanya Saya haluskan dulu Lalu saya kasih susu kental manis Secukupnya Susu selera teman-teman ya Kalau sukanya manis banget Bisa dikasih banyak Biar lebih gurih saya kasih Susu kental manis Oke udah cukup Nanti kalau kurang Bisa ditambah Kalau kurang manis Bisa ditambah Diaduk merata Lalu masukkan tepung terigu Masukkan tepung terigu Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas sendok makan Tepung terigu Lalu saya masukkan ragi instan Yang sudah saya sedu dengan air hangat Masukkan semua Tadi ini ragi instannya Satu sendok makan Teman-teman Aduk-aduk merata Saya masukkan santan Satu bungkus Santan instan Saya pakai santan Satu bungkus kecil Lalu aduk merata Saya masukkan air sedikit Ini yang tidak saya ukur ya Kira-kira saja Oke Adonan sudah tercampur rata Lalu saya tutup Biarkan mengembang Oke teman-teman Ini adonannya sudah mulai mengembang Lalu saya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus Dua Tiga Empat Lima sendok makan saja Kelapa parutnya Karena tadi sudah pakai santan Lalu aduk-aduk merata guys Aduk sampai tercampur rata Kelapanya Saya kasih kelapa parut yang sudah dikukus Supaya tambah gurih kuenya Oke ini kelapanya sudah tercampur rata Oke ini kelapanya sudah tercampur rata Dan sudah siap untuk dipanggang Dan saya sudah panaskan panggangan Saya olesi dengan mentega Lalu masukkan adonan Panggang adonan kuenya Masukkan adonan tiga perempat saja Tidak penuh-penuh Karena nanti ini kuenya masih mengembang Lalu saya kasih topping Lalu saya kasih topping Panggang kue 30 menit Atau sampai matang Tereh Cantik banget guys Kuenya Lupa pak Saya balik ya guys Saya balik Biar matangnya merata Sampai di atas-atasnya Sampai ke dalam matangnya Saya balik Balik semua Kalau tidak dibalik Takutnya tidak matang Sampai ketengah ini guys Mau ujannya pak Kalau ujannya gak salah Itu pak Apa yang hidup pak Cantik banget Tanpa telur nih Kunci musimu Kunci dah pak Kunci yang 14 Kunci baut tuh Lalu saya tutup lagi Biar tanah teman-teman Saya balik lagi Kuenya Dan ini kuenya sudah matang Siap diangkat Alhamdulillah Herobil alamin Kue ekonomis Cantik banget Sudah matang teman-teman Masya Allah Ini cantik banget Saya tadi sudah coba satu Suami sudah coba satu Rasanya manis Pas Gurih Masya Allah Enak banget Terima kasih Yang sudah menonton Sampai dengan selesai Semoga sedikit Bermanfaat Buat teman-teman Selamat mencoba Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye